Halo semua, kembali lagi di channel ini, kali ini saya akan membahas film yang berjudul 17 Again. Namun sebelum kita lanjutkan, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan share channel ini agar kalian bisa dapat notifikasi terbaru. Oke, langsung saja kita bahas filmnya. Film ini dimulai pada tahun 1989. Mike O'Donnell yang diperankan oleh Zac Efron adalah seorang bintang basket SMA yang tampan. Sang pelatih yang bernama Murphy masuk untuk memuji permainannya. Tepat saat foto akan dimulai, salah satu atlet menarik celana net, hal ini membuatnya kaget dan fotonya menjadi terlihat aneh. Saat akan bertanding dia melihat pacarnya bernama Scarlett yang berdiri di dekat pintu masuk. Dia berlari dan memeluknya. Saat Mike pergi, Scarlett tampak gelisah. Mike pun menghampirinya lagi dan bertanya padanya, apa masalah yang terjadi, tapi Scarlett mencoba menutupinya, Mike terus mendesaknya, dan pada akhirnya Scarlett memberitahunya. Hal itu membuat Mike seperti orang kebingungan karena dia tidak tahu apa yang harus dilakukannya. Mike melihat Scarlett keluar dengan perasaan sedih. Dia berlari ke arah Scarlett dan mengatakan padanya bahwa dia akan selalu berada di sisi Scarlett. Scarlett memberitahunya bahwa bayi itu adalah masa depannya. Dia mencoba untuk pergi, tetapi Mike menciumnya, dan mereka mengakhiri pembicaraannya. 20 tahun kemudian, Mike terbangun dari tidurnya. Dia berada di rumah temannya, Ned. Kehidupannya berubah, dan sekarang Ned adalah seorang miliarder. Saat mereka sedang sarapan bersama, mereka berbicara tentang Mike yang diusir oleh Scarlett, mantan istrinya dan anaknya yang tidak mau bersamanya. Mike pergi ke kantor di Wiat Parmaceticals. Dia duduk dalam rapat, di mana bosnya, Dean, berbicara tentang obat baru yang memberi reaksi selama 4 jam. Dean mengumumkan bahwa promosi telah diberikan kepada salah satu wanita bernama Wendy. Mike tidak bisa menerimanya dan mengatakan kepadanya bahwa dia telah bekerja di perusahaan tersebut selama 16 tahun, sedangkan wanita itu baru berada di sana selama beberapa bulan. Dean tidak memperdulikan Mike, dan dia malah menerima telepon. Hal itu membuat Mike marah dan mencabut erpis bluetoothnya, dan membenturkannya ke dinding. Saat para wanita itu berada di dalam lift, mereka tidak memperdulikan Mike, yang berdiri di sana dengan murung, membawa semua barangnya dan memilih untuk berhenti bekerja. Dia pergi ke sekolah lamanya. Dia melihat lemari piala di aula dan melihat foto lamanya tahun 1989. Petugas kebersihan sekolah Brian Dyle Murray datang dan dia mengenalinya. Dia mengatakan bahwa Mike adalah seorang bintang sekolah menengah yang tidak memenuhi potensinya. Dia berkata bahwa orang-orang kembali untuk melihat masa kejayaan mereka, seperti mereka hidup di masa lalu. Mike mengatakan dia lebih memilih masa lalu, karena itu lebih baik baginya. Petugas kebersihan bertanya apakah dia ingin memperbaiki kesalahan, dengan penuh semangat Mike mengatakan, Ya. Petugas kebersihan tersenyum. Saat itu, putri Mike, Maggie dan teman-temannya muncul. Mike memperhatikan bahwa petugas kebersihan telah menghilang, Mike menemui putrinya untuk mengajaknya dan juga anak laki-lakinya menikmati es krim bersama. Saat makan es krim, mereka duduk dengan tenang di meja. Maggie dan Alex tidak nyaman berada di sana, terutama dengan ayah mereka. Maggie mendengarkan ipotnya sementara Alex sedang memainkan gamenya. Mike mencoba berbicara dengan Alex tentang basket, namun Alex tidak meresponnya. Agar bisa pergi dari ayahnya, Maggie bertingkah seperti dia sedang mendengarkan musik, padahal earphone-nya tidak dicolokkan, Mike mengantarkan mereka pulang. Saat mereka masuk, tak ada sepatah kata pun yang diberikan padanya. Mike melihat Scarlett di halaman belakang, yang sedang melemparkan barang-barangnya ke penebang kayu. Perceraian mereka belum resmi, tapi Scarlett sudah mulai melupakan Mike dari hidupnya. Scarlett marah padanya karena semua keluhan tentang hidupnya tidak pernah didengar Mike. Scarlett mengatakan padanya bahwa dia kecewa dengan hidupnya. Teman Scarlett yang bernama Naomi tiba. Mike dan Naomi terlihat saling tidak suka satu sama lain. Scarlett mengucapkan selamat tinggal pada Mike dan masuk ke dalam rumah. Sayangnya, saat Mike keluar, tepat saat hujan turun. Mike mengemudi di tengah hujan. Saat Mike mengemudi di jembatan, dia melihat seorang pria berdiri di pinggir jembatan dan akan melompat. Mike berhenti dengan cepat dan berteriak pada pria itu. Pria itu pun berbalik dan ternyata dia adalah petugas kebersihan dari SMA Hayden. Dia tersenyum pada Mike, tepat saat sebuah truk lewat petugas kebersihan itu menghilang. Mike berlari ke tepi dan melihat ke dalam air. Secara mengejutkan, dia melihat pusaran air dan masuk ke dalamnya. Beberapa saat kemudian, Mike sampai di rumah Ned. Dia berdiri di kamar mandi, dan menyiram dirinya yang sangat kotor. Kemudian dia melihat ke cermin dan berteriak. Dia berubah menjadi muda seperti tahun 1989. Ned bangun, karena mendengar teriakan itu. Ned masuk ke dalam kamar mandi, dengan helm Spartan dan kapak perangnya. Melihat Mike yang lebih muda, membuat Ned menjadi salah paham dan menyerangnya. Mereka bertarung dengan pedang cahaya. Ned berhasil menjatuhkan Mike. Saat dia bersiap untuk memukul Mike dengan bingkai foto, dia melihat foto kelulusan mereka berdua di tahun 1989. Akhirnya, Ned percaya bahwa itu memang Mike sahabatnya. Ketika Mike sadar, dia dan Ned mencoba memahami apa yang terjadi. Ned mengajukan banyak pertanyaan tentang fiksi ilmiah, dan Ned mengira bahwa itu pasti sihir transformasi dewa roh. Mike mengira bahwa petugas kebersihan itu pasti dewa rohnya. Mike yang lebih tua dan kotor mendatangi sekolah Hayden High. Dia bertanya kepada siswa, di mana petugas kebersihan berada. Mike pun melihat seorang petugas kebersihan wanita yang mengatakan kepadanya bahwa dialah satu-satunya petugas kebersihan di sekolah. Mike melihat lampu berkedip dan genangan air di lantai, yang menuju ke pintu. Mike pun melihat ke dalam ruangan, ternyata itu adalah ruangan basket. Mike berlari kembali ke Ned dan berkata dia tahu apa yang harus dia lakukan. Dia akan kembali ke sekolah menengah. Ned menyamar menjadi ayah Mike dan memperkenalkan Mike kepada kepala sekolah sebagai murid baru bernama Mark. Ketika mereka pergi untuk bertemu dengan kepala sekolah, Mike bertemu dengan Stan, seorang atlet yang kejam. Ned melihat Jen, dan dia jatuh cinta pada pandangan pertama. Berkat dokumen hasil rekayasan Ned, Mike yang menyamar menjadi Mark diterima di sekolah tersebut. Keesokan harinya, Mike datang dengan mobil sport yang mencolok. Dia mengenakan pakaian yang jauh lebih modern dari yang sebelumnya. Di kelasnya, dia mendapat telepon dari Scarlett karena Mike terlambat untuk sidang perceraian. Pengacara Scarlett mendorong hak asu penuh anak-anaknya jatuh pada Scarlett, tetapi Mike membantah. Mike mengatakan bahwa dia lebih dekat dengan anak-anaknya daripada yang Scarlett pikirkan. Mike meminta agar perceraian mereka dijadwal ulang. Selama kelas olahraga, Mike menyadari bahwa dia masih memiliki keterampilan bola basket. Dia melihat Alex duduk terikat selotip di toilet. Mike memperkenalkan dirinya sebagai Mark Gold, putra pamannya, Ned. Alex tampaknya tertarik pada seorang gadis bernama Nicole, dan beberapa saat kemudian para tim bola basket, yang dipimpin oleh Stan, memasuki kantin. Stan mendekati mereka dan mengganggu Alex. Mike mempermalukan Stan dengan ucapannya, di mana dia menyebut Stan sebagai pria pengganggu. Dengan keahlian Mike memainkan bola basket dengan jari tangannya, hal ini membuat siswa-siswi seluruh sekolah senang dan kagum dengannya. Saat sedang makan, Mike memikirkan fakta bahwa putranya sering dibully dan putrinya mempunyai pacar seorang pengganggu. Mike sekarang memahami jalan jiwanya, dan dia harus membantu anak-anaknya. Dia pergi ke rumah mantan istrinya. Di halaman, dia melihat Alex memasukkan bola ke dalam ring. Mike menyadari bahwa Alex harus berada di tim bola basket. Kesokan harinya, kelas mereka membahas mengenai hubungan intim, Mike melihat Stan yang dengan paksa mencium Maggie. Mike marah dan menyerang Stan yang akhirnya terjadi perkelahian di antara mereka. Pertarungan tersebut direkam dan dikirim ke seluruh sekolah. Mike yang dipermalukan dipanggil ke kantor kepala sekolah bersama dengan ayahnya, yaitu Ned. Ned datang dengan pakaian aneh yang bertujuan untuk membuat Jen terkesan, namun kenyataannya Jen sama sekali tidak tertarik. Scarlett bersiap untuk berkebun di halaman belakang, dan dia menuntun Mike ke halaman belakang memberitahunya rencana yang ingin dia lakukan untuk membuat kebunnya nampak indah. Mike menemukan Maggie dan duduk di sebelahnya. Dia bertanya padanya apa yang dia sukai dari Stan, Maggie mengatakan bahwa dia dan Stan akan tinggal bersama setelah sekolah menengah. Mike tidak mau membiarkan hal itu terjadi. Dia dengan marah melarangnya untuk melihat Stan, hal ini membuat Maggie marah dan pergi meninggalkannya. Di restoran, Jen mengatakan bahwa Ned akan jadi miliknya. Scarlett menamparnya dengan marah dan pergi, Mike mengejarnya dan mengaku bahwa dia bukan Mark, tapi suaminya dan ayah dari anak-anaknya. Itu membuat Scarlett berteriak padanya dan meninggalkannya. Maggie menghampirinya, dan menamparnya, diikuti oleh Samantha, Lauren, dan Jamie. Jen memberitahu Ned inilah alasan mengapa dia tidak mau berkencan dengan orang tua siswa. Mike meminta maaf pada Ned. Ned pun menamparnya dan menyebutnya impas. Ned menerobos masuk ke ruang sidang, dan bertindak sebagai pengacara. Namun, hakim memerintahkan petugas keamanan untuk mengeluarkan Mike dari ruang sidang. Mike berteriak bahwa dia memiliki surat dari Mike O'Dannell. Scarlett meminta hakim waktu untuk mendengarnya. Mike membaca surat itu dan menangis. Dia meminta maaf karena telah menyalahkan Scarlett atas masa lalunya. Permainan dimulai. Sama seperti adegan awal, Mike membuat pose khusus yang sama untuk Scarlett. Dia memahami sepenuhnya, dan bangkit untuk berjalan keluar. Situasi serupa terjadi, Mike melihatnya di dekat pintu masuk. Mike mengambil keputusan, dia memberikan bolanya pada Alex. Saat dia melakukannya, petugas kebersihan yang menjadi penjaga rohnya memperhatikannya dan tersenyum. Saat Mike berlari, penglihatannya mulai memudar dan dia berubah menjadi Mike dewasa. Mike mengatakan padanya bahwa dia mencintainya dan ingin bersamanya. Mike berjanji untuk menebus kesalahannya. Scarlett pun memaafkannya dan menciumnya. Terima kasih sudah menonton, semoga kalian suka dengan review film kali ini, dan untuk review film tertentu, silahkan komen di bawah. Jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan video selanjutnya.